Hah! Darah! Waduh! Gak ada mas! Saya kalau jerawatan aja ngeliat darah saya pusing mas! Bukan, gak boleh mas kalau kanibal. Monyet makan monyet. Maksudnya gini mas, maksudnya manusia makan monyet mas suka. Gak apa-apa? Rasanya apa? Katus ibu itu panas bener-bener mas ya? Biasanya kalau makan itu disatai apa-apa ya? Disatai? Oh disatai, disatai. Oh pemirsa, mas ini juga suka makan daging monyet itu disatai sama disatai. Oh gitu. Suaranya kencang lagi mas. Lalu budak mas ini. Oh gitu. Terus mas kalau makan daging monyet itu mas paling seneng apanya? Empedunya, apa artinya, atau otaknya? Empedul sama otaknya. Empedul sama otaknya? Wah hebat ya. Mas ini nalunya gede sekali sih makan daging monyet. Empedul sama otaknya. Ya gak apa-apa ya mas, yang penting mas tidak berubah jadi monyet. Dan tidak berubah buntut ya mas. Mbak, minum mbak. Saya traktir mas, minum mas. Ada minum apa aja mbak? Air putih? Ya udah air putih. Boleh lah, saya traktir mas ini. Air putih sampai 2 ember saya traktir. Terus mas, biasanya mas kalau makan kesini itu berapa kali sekali? Minggu sekali, sebulan sekali, dua bulan sekali. Tergantung gajinya kapan ya mas ya? Iya, karena monyet ini jarang sekali mas ya. Jadi harganya mungkin agak mahal ya. Mas sekarang lagi mesin ular ya? Ular. Ular. Darahnya? Wah. Saya belum pernah cuma coba darah ular daging monyet saya belum pernah. Saya pengen aja coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, sati apa? Dikatain mas. Monyet katanya mas, monyet. Wah, waduh mas. Tapi saya kenapa ya, saya masih ragu-ragu dengan daging monyet ini? Halal apa enggak ya? Halal apa enggak? Ya kalau mas ragu-ragu, tanya aja sama yang berdualnya. Oh, maksudnya sama yang berkomentar untuk menjawabnya gitu ya? Ya udah deh. Tolong dijawab bu atau pak. Daging monyet ini halal apa enggak? Halal daging monyet. Monyet kerah atau bahasa daerahnya itu ketek pedes gitu ya. Itu termasuk binatang yang dinilai buruk. Allah sendiri melalui Al-Quran itu ketika mengutuk sekelompok orang itu menggunakan kata-kata monyet. Jadilah kamu monyet yang indah ya. Jadi menunjukkan bahwa monyet itu binatang yang buruk. Nah dalam Islam binatang yang binatang dalam kata kuari buruk itu haram dimakinkan. Jadi misalnya ada orang mau menggulai monyet atau menyatai daging monyet itu semuanya haram yang boleh dimakinkan. ada pun untuk pengobatan misalnya apabila terjadi ada orang mau menggunakan otak monyet atau dan sebagainya sebagai obat gitu. Maka itu tinjau nya lain. Itu dibolehkan dengan catatan. yang pertama tidak ada obat lain yang dapat dipakai untuk mengobati penyakit yang bersama. Yang kedua telah diteliti secara medis bahwa misalnya otak monyet itu memang dapat dijadikan sebagai obat untuk penyakit tertentu. Nah kalau itu syarat dua ini ada maka boleh. Nah pemirsa udah tau kan jawabannya daging monyet ini halal atau enggak? Nah tapi ya terserah pemirsa ada yang ingin menyatapnya silahkan tapi kalau saya sih ya saya ingin menyatap rata kenyang soalnya nah di halal anda tak perlu ragu lagi saksikan halal setiap hari ini bu bayar bu berapa nih bu saya bayar semuanya? 100 ribu 100 ribu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih